Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana memperpanjang kereta realistrik atau KRL sampai Karawang dan saat ini KRL hanya beroperasi sampai stasiun Cikarang. Isu rute KRL akan diperpanjang hingga Karawang kembali terangkat. Setelah beberapa tahun lalu, rencana perpanjangan rute KRL hingga Karawang yang tak kunjung terrealisasi, kali ini isu tersebut muncul kembali. Wacana perpanjangan rute KRL hingga Karawang ini sebenarnya sudah dibicarakan sebelum pandemi COVID-19. Namun, belum sempat terrealisasi Indonesia terlebih dahulu dilanda pandemi tersebut, sehingga fokus utama pihak-pihak terkait terutama PT KAI Komuter pun berpindah. Kali ini, saat isu tersebut mulai muncul kembali ke permukaan, mungkin ada yang sadar dan tidak sadar terkait nama PT KAI Komuter Indonesia itu sendiri. PT KAI Komuter Indonesia sebelumnya bernama PT KAI Komuter Jabodetabek. Tentu, dari penghilangan nama Jabodetabeknya saja, kita sudah tahu pasti akan ada perpanjangan rute yang dilakukan oleh PT KAI Komuter. Pada awalnya, PT KAI Komuter adalah salah satu divisi PT Kereta Api Indonesia yang bertugas mengoperasikan kereta real listrik yang ada di wilayah Jabodetabek. Sementara untuk kereta api jarak jauh dan kereta api lokal di wilayah Jabodetabek akan dioperasikan oleh kru Daop 1. Atau Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia. Kemudian pada akhirnya, divisi PT Kereta Api Indonesia yang mengelola kereta real listrik secara resmi dipisah dari induknya, yaitu PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2008. Dan divisi tersebut menjadi sebuah anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia yang bernama PT KAI Komuter Jabodetabek. Kemudian setelah resmi menjadi sebuah anak perusahaan, PT KAI Komuter Jabodetabek pun mulai melakukan penataan kembali rute-rute kereta real listrik yang ada pada saat itu. Termasuk juga dengan penghapusan kelas pada KRL-nya, seperti menghapus KRL Express dan melakukan perubahan nama pada KRL Ekonomi AC menjadi komuter lain. Dan sebelum PT KAI Komuter Jabodetabek merubah nama menjadi PT KAI Komuter Indonesia, PT KAI Komuter melakukan perpanjangan rute atau elektrifikasi terlebih dahulu keluar dari wilayah Jabodetabek. Pada saat itu, perpanjangan rutenya adalah pada lintas Tanah Abang Maja yang diperpanjang hingga rangkas bitung. Sebelumnya, rute ini merupakan rute Tanah Abang hingga Parung Panjang. Dan pada tahun 2017, hasil dari perpanjangan rute Tanah Abang hingga rangkas bitung pun mulai dioperasikan. Dalam proses elektrifikasi hingga rangkas bitung, sebenarnya PT KAI Komuter juga melakukan elektrifikasi di lintas timur. Jika dilintas Tanah Abang Parung Panjang yang menjadi Tanah Abang rangkas bitung, artinya elektrifikasi dilakukan keluar dari wilayah Jabodetabek dan mulai masuk ke dalam kota Banten, yang bahkan sempat diisukan akan dilakukan elektrifikasi juga hingga serang. Kemudian, nama atau julukan di lintas Tanah Abang hingga rangkas bitung adalah jalur hijau atau green line. Sementara yang dilakukan perpanjangan di lintas timur adalah pada lintas blue line atau jalur biru. Perpanjangan elektrifikasi pada lintas timur juga menjadi salah satu penyebab bergantinya nama PT KAI Komuter. Perpanjangan tersebut dilakukan dari stasiun Bekasi hingga stasiun Cikarang. Jika mengutip dari portal Departemen Perhubungan, pembangunan elektrifikasi dari stasiun Bekasi hingga Cikarang termasuk juga dengan pergantian rel dan pembangunan stasiun. Proyek ini bekerjasama atau diberikan bantuan oleh pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia. Bantuan yang ditawarkan Jepang adalah melalui paket B1 yang terdiri dari pekerjaan konstruksi dan konsultasi. Pekerjaan konsultansi B1 antara Indonesia dengan Jepang sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2006 dengan nilai kontraknya sekitar 1,7 miliar yen dan 73 juta rupiah. Sementara untuk pekerjaan konstruksinya baru dimulai di tahun 2012 dengan nilai kontraknya sekitar 11 miliar yen dan 1,1 triliun atau jika digabung sekitar 2,3 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk biaya konstruksi termasuk juga dengan renovasi serta termasuk pemasangan sistem listrik aliran atas sepanjang 16,74 km dari stasiun Bekasi hingga stasiun Cikarang. Dan akhirnya rute perpanjangan ini diresmikan pada Oktober 2017 yang juga dihadiri oleh Wakil Duta Besar Jepang serta perwakilan dari JICA. Dan karena hal itulah nama Jabodetabek pada PT KAI Komuter Jabodetabek dihilangkan dan diganti dengan PT KAI Komuter Indonesia hingga saat ini. Kemudian wacana perpanjangan rute KRL hingga Karawang yang sempat tertunda akibat COVID-19 dan kali ini kembali muncul sebenarnya bisa saja terrealisasi. Namun masih banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Selain daripada belum terpasangnya sistem listrik aliran atas dari stasiun Cikarang hingga Karawang yang paling penting adalah unit armada KRL-nya. Karena hingga saat ini, di lintas yang sudah ada juga masih sering kekurangan armada KRL terutama di jam sibuk pagi dan sore hari. Ditambah, tidak disetujuinya impor KRL bekas pakai dari Jepang juga menjadi salah satu alasan PT KAI Komuter masih sering kekurangan armada KRL di jam sibuk dan termasuk juga mulai banyaknya armada KRL yang dipensiunkan. Kemudian, beberapa armada KRL mulai dikirimkan ke PT INKA untuk dilakukan retrofit atau pembaruan teknologi pada armada KRL yang sudah lama. Retrofit KRL ini adalah salah satu skema solusi yang ditawarkan pemerintah untuk tidak mendatangkan KRL bekas pakai dari Jepang. Namun, selain melakukan retrofit, PT KAI Komuter juga sudah memesan KRL baru ke PT INKA. Kemudian, selain belum adanya sistem listrik aliran atas dan armada KRL yang belum memadai, pada lintas stasiun Cikarang hingga Karawang juga ada perbedaan tinggi peron. Dari stasiun Cikarang hingga Karawang memiliki jarak sekitar 21 km dengan pemberhentian di stasiun Cikarang, Lemah Abang, Kedung Gede, dan Karawang. Stasiun Lemah Abang, Kedung Gede, dan Karawang memiliki peron stasiun yang pendek dan tidak cocok untuk kereta KRL sehingga perlu penyesuaian kembali. Dan jadi, apakah perpanjangan rute ini bisa terrealisasi? Jawabannya adalah bisa, karena banyak juga warga Karawang yang mengharapkan kehadiran KRL atau kereta relistrik. Dan salah satu alasan PT KAI Komuter serta pihak terkait membangun atau memperpanjang rute adalah tergantung antusiasme warga yang nantinya akan menggunakan transportasi KRL ini. Karena saat ini, kebanyakan warga yang ingin berpergian dari Karawang ke daerah Jakarta dan sekitarnya masih menggunakan kereta api lokal. Yang tentu saja, jadwal kereta api lokal tidak sebanyak jadwal KRL Komuter Line. Kemudian, jika nantinya perpanjangan atau elektrifikasi dari stasiun Cikarang ke Karawang akan mulai dilakukan, tentu saja membutuhkan waktu beberapa tahun. Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.